Halo-halo, para pencari fakta. Mau kontrak atau beli rumah, lebih baik periksa dengan teliti sebelum menempatinya ya. Karena siapa tahu aja kamu akan menemukan ruang-ruang rahasia yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Apalagi ada rahasia aneh dan yang penuh dengan misteri tersimpan di rumah itu. Uh, bikin bulu tambah merinding ya. Berikut adalah penemuan aneh dan menyeramkan yang ditemukan di ruang-ruang rahasia yang tidak diketahui pemiliknya. Kisah menyeramkan terjadi pada tahun 2013, di mana seorang pemuda bernama Daniel Curley baru saja mengontrak sebuah rumah yang akan dijadikannya sebagai tempat studio band. Setelah selesai melakukan pindahan, dia menemukan sebuah pintu misterius berukuran kecil, yang di lantai yang sebelumnya tidak pernah diberitahukan oleh bapak pemilik kontrakan. Saat membuka pintu kecil itu, dia mengira ini hanyalah tempat penyimpanan barang saja nih. Namun setelah memeriksa secara seksama, dia melihat sebuah tangga yang tertutupi barang-barang. Setelah membongkar barang yang menutupi tangga, dia menemukan bahwa lubang itu bukan hanyalah lubang kecil biasa, melainkan kumpulan terowongan dan ruangan yang dibangun tepat di bawah rumah tersebut. Ternyata pintu kecil itu merupakan jalan masuk ke dalam dungion yang telah dibangun pada abad 18. Di sana ditemukan juga sebuah tempat seperti altar pemujaan kecil kuno. Yang membuat merinding adalah adanya bagian lantai yang telah dibongkar, seperti ada sesuatu yang disembunyikan dan digali kembali. Sehingga membuat bertanya-tanya nih, apa yang telah disembunyikan di ruang bawah tanah rahasia ini? Kalau ini sih buat para mahasiswa ya yang sering menyewa rumah, jangan sampai deh akan mengalami kejadian menyeramkan, seperti yang dialami oleh sekelompok mahasiswa Universitas Negeri Ohio yang pindah ke sebuah rumah bersama. Dengan sangat antusias mereka menempati rumah tersebut, tapi ada yang aneh dari rumah tersebut. Hal ini dikarenakan setiap mereka pulang dari kampus, mereka mencim hal-hal yang berbau aneh. Ketika mereka mendengar suara misterius dari ruang bawah tanah, para mahasiswa menyelidikinya. Ternyata rumah mereka nggak berhantu, tapi ternyata terdapat lorong di ruang bawah tanah yang mengarah ke ruang rahasia yang berisi tempat tidur, buku teks, dan bahkan gambar berbingkai. Menurut mereka, tampaknya seseorang tinggal di ruangan tersebut, menggunakan area umum, dan tidur di sana pada malam hari tanpa diketahui oleh teman sekamar lainnya. Ternyata penghuni liar itu bernama Jeremy. Ia tinggal di rumah itu tahun lalu dan tidak pernah pergi. Tapi itu bukan bagian terburuknya. Bagian terburuknya adalah saat para siswa mengatakan, bahwa tuan tanah tidak pernah mengubah gembok atau bahkan meminta kunci yang bertuliskan, jangan gandakan. Sejauh yang mereka ketahui, lusinan orang dapat datang dan pergi sesuka mereka, dan bebas berkeliaran di tempat yang dulu mereka sebut sebagai rumah. Hmm, aneh banget ya. Sama dengan keanehan yang dialami oleh sekelompok mahasiswa, keanehan pun dialami oleh seorang kakek. Yap, bisa dikatakan sih walaupun telah tinggal lama, tapi nggak menjamin ya kalau kamu terlepas dari kejadian aneh. Ternyata nih, yang setelah merasa semuanya baik-baik saja, selama 25 tahun tinggal di rumahnya, seorang pria bernama Colin Stierr dari Plymouth, Inggris, pertanya-tanya tentang penyebab sebuah lekukan di lantai ruang tamunya yang membuatnya terlihat sedikit tenggelam. Hingga akhirnya tahun 2012, dia memutuskan untuk menggali lebih dalam beton yang terdapat di lantai ruang tamunya itu. Bersama seorang temannya, akhirnya kejadian misterius ini menjadi semakin jelas, sebab, lekukan yang membuatnya risih selama puluhan tahun ini adalah sebuah terowongan batu berbentuk vertikal yang dipenuhi oleh kotoran. Setelah semuanya berhasil digali, Colin menyadari bahwa terowongan tersebut adalah sebuah sumur tua yang diperkirakan berasal dari periode-periode abad pertengahan. Sepanjang proses penggalian, dia juga menemukan sebuah senjata kuno berbentuk pedang tampak telah berkarat. Colin menduga senjata pedang tersebut adalah bagian dari sejarah, sehingga sumur tua tersebut tidak ditimbun kembali, mainkan ditutup dengan kaca sehingga tidak membuat istrinya ketakutan, malah membuat sumur tersebut terlihat lebih menarik. Tertarik bercampur rasa penasaran yang besar, membuat kedua pasangan bernama Diane dan Pat Farla selalu bertanya-tanya tentang jeruji aneh di rumah tua bergaya Victoria di Tullford, Inggris. Suatu hari pasangan itu menjadi penasaran dan memutuskan untuk menyelidiki ruangan bawah tanah itu. Akhirnya mereka melepas jeruji besi dan menemukan lubang yang cukup besar untuk dilewati keponakan mereka dan temannya. Di sisi lain adalah ruang bawah tanah yang menakutka yang menyerupai gereja kecil. Akhirnya pemilik rumah bertanya kepada sejarawan. Farla mengetahui bahwa ruangan itu berasal dari tahun 1700-an. Yang mungkin digunakan sebagai gereja katolik rahasia di saat umat katolik dianiaya dan dieksekusi. Lebih aneh lagi, Farla menemukan ruangan itu pada Jumat Agung. Hmm, nampaknya segala hal terjadi untuk suatu alasan. Jadi ya misteri rumah ini hanya masa lalu yang bisa menjawab. Seperti penemuan kota kuno bawah tanah, di mana sesaat sebelum penemuannya tergambarkan pantai Anatolia Turk yang sangat indah. Saat itu, tahun 1963, langit cerah menjulang dan berwarna biru. Saat tengah merenovasi rumahnya, sang pemilik rumah menemukan kota bawah yang tidak disangka-sangkanya. Ia menemukan penemuan yang sangat fenomenal. Penemuan itu bermula saat pemilik rumah tengah merobohkan tembok rumahnya dan menemukan sebuah ruangan aneh tersembunyi. Ya, pria ini secara nggak sengaja menemukan kota kuno bawah tanah yang diduga telah ada sejak abad ke-20. Penemuan ini adalah salah satu penemuan arkeologi paling aneh dan paling mengesankan sebab kota kuno ini memiliki semua yang diinginkan oleh penduduk. Waduh-waduh, aneh banget ya rumah di atas rumah. Selain keanehan yang terjadi, kisah menyeramkan pun terjadi pada suatu hari. Dua kakak beradik bermaini hingga lemari buku di kamar mereka bergeser. Ternyata tindakan tersebut membuka jalan ke sebuah ruangan rahasia. Di dalamnya berisi sebuah kunci, bahatan berbentuk hewan, boneka yang menyeramkan, dan permen-permen kakak beradik tersebut yang mereka kira hilang. Hmm, kok bisa ada di situ ya? Lagi-lagi kamu harus memeriksa segala ruangan yang berada dalam rumah baru kamu ya. Karena kalau kamu nggak periksa, akan mengalami seperti apa yang dialami oleh pemuda satu ini. Setelah beberapa minggu ia pindah di rumah barunya, dia mengalami keanehan di loting rumahnya. Dia merangkak ke arah pintu terkunci, dan setelah ia berhasil membuka pintu tersebut, ia menemukan ruangan kedap suara yang berisi karpet yang berserakan dan terpal plastik dalam box. Setelah ia melusuri ruangan tersebut, dia melihat keanehan lagi pada ruangan itu. Ternyata masih ditemukan ruangan kecil lagi di dalamnya. Dia menemukan tas kerja bersih amplop penuh uang dari berbagai negara. Ia juga menemukan berangkas hitam, dan disinilah hal-hal menyeramkan terjadi. Berangkas itu diisi dengan VHS, sejenis tape recorder yang dilengkapi kaset, salah satu kasetnya itu bahkan ditulis berkali-kali, No, no, no. Dan di atasnya bahkan ada secara kertas bertuliskan menyelamatkan diri. Untuk memastikan apa isi rekaman pada kaset tersebut, pemuda itu memanggil pihak berwajib. Tapi sayangnya, rekamannya nggak bisa diputar. Nah, siapa nih yang menemukan hal aneh dan menyeramkan di rumahnya? Kalau ada, beritahu kami di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!